Selamat sore semuanya, selamat datang ke diskusi tentang anak. Hari ini saya, dokter mestis spesialis anak, akan berdiskusi dengan dokter gigi Stella, spesialis kesehatan gigi anak, yang tentunya akan membahas satu aspek yang sebenarnya penting sekali, tetapi banyak banget yang belum tahu. Kayak tadi polling, sikat gigi odolnya harus berfloran atau enggak, ternyata banyak banget yang jawabnya salah, ada ribuan. Oke, ternyata dokter Stella sudah ada nih, langsung saya invite aja ya. Halo, sen, dokter Stella. Halo, dokter mestis. Apa kabar? Halo. Suara aku cukup jelas. Jelas dok, jelas sekali dokter Stella. Baik, baik. Dia lagi apa, dia? Sebentar aku ngomongin dulu. Dia lagi apa? Ya, sorry. Dia lagi bobo. Dia lagi apa? Udah diberi. Lagi bobo. Ya, kalau mamanya mau live, sama tanpa dokter. Oh, keren sekali. Keren sekali emang ini. Dokter gigi Stella ini adalah teman saya. Sebenarnya sama-sama kita juga passionate banget ya, Stella. Soal kesehatan, tumbuh kambang, kesehatan gigi anak. Dan senang sekali hari ini diskusi sama dokter Stella. Ya, betul sekali. Pendidikan ya ke orang tua, menjaga kesehatan anak itu penting sekali. Nah, dokter gigi Stella ini adalah founder dari Kejora ya. Kejora.Indonesia ya, accountnya. Oke. Oke. Jadi, langsung aja ya. Karena memang kan sekarang ini diskusi kita dibatasi 30 menit. Mungkin pertanyaan pertama yang paling banyak banget ditanyain. Mama-mama nih, aku juga banyak banget pasien datang. Dok, gigi anak saya kok belum tumbuh ya? Ya, memangnya sebenarnya kapan sih dokter Stella gigi pertama bayi itu tumbuh? Paling cepat kapan? Paling lama kapan? Oke, nah jadi range-nya untuk gigi pertama kali tumbuh, itu memang agak jauh sih. Dari 4 sampai 15 bulan. Jadi ada yang cepat banget nih 4 bulan, ada yang memang 15 bulan baru tumbuh. Jadi sebenarnya seperti milestone lainnya, itu kan range ya Dr. Nessie ya. Jadi itu sebenarnya selama dalam range itu, itu masih wajar gitu. Batasnya itu kalau 18 bulan belum ada yang tumbuh, coba periksaan ke dokter gigi anak seperti itu. Oke, oke. Biasanya kenapa sih dokter Stella yang menyebabkan gigi telah tumbuh? Jadi kan sebenarnya tuh kayak kenapa sih anak ada yang berdiri dulu, ada yang enggak gitu kan tergantung simulasi segala macam sih ya gitu. Cuma kalau gigi itu, kalau dari jurnal-jurnal itu ada yang mengaitkan dengan berat badan bayinya pas lahir. Jadi kalau pengantur biasanya agak lebih terlambat, kalau beratnya lebih banyak, biasanya lebih cepat tumbuh. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya tidak selalu juga sih. Jadi ya memang unik adanya dari sananya gitu, berbeda-beda. Tapi ada enggak hubungannya sama kalsium? Ada enggak sih hubungan sama kalsium gitu? Itu tuh jadi pembentukan gigi susu sudah dimulai dari dalam kandungan. Oh kehamilan, oke. Jadi pastikan asupan kalsium, siraminde, dan mineral lainnya tercukupi saat hamil sebenarnya. Oh oke, menarik. Jadi nutrisi ibu itu sangat mempengaruhi ya dokter Stella ya. Iya, betul. Nah sebenarnya tapi bertanya-tanya juga nih, apa sih sebenarnya manfaat dari gigi susu itu? Iya, jadi sebenarnya gigi susu sama gigi tetap itu sama fungsinya. Pertama banget untuk mengunyah tentunya ya. Terus untuk membantu komunikasi juga, sama untuk estetika. Sorry, maksudnya komunikasi membantu proses bicara ya. Sama-sama estetika. Sama sih sama gigi tetap. Nah, tapi aku tuh sering sekali menemukan orang tua yang menganggap gigi susu itu enggak penting gitu loh. Kan masih gigi susu itu sering banget kalimat itu diucapkan gitu. Padahal itu sama pentingnya dengan gigi tetap gitu. Terutama untuk membantu pengunyahan itu sendiri sih. Karena anak-anak kan dalam masa pertumbuhan kan, dia butuh makan dan makan itu ya lewat mulut masuk makanannya itu. Oke, jadi mindset kayak, ah udah lah biarin aja gigi susunya keropos tuh salah banget ya. Justru emang dari awal tuh harus dijaga. Untuk saya karena manfaat atau fungsinya banyak sekali. Oke, ini ada yang tanya nih, Stel dari Tara Yusci. Dok, nah kalau gitu kapan dong anak pertama kali harus dibawa ke dokter gigi anak? Dan biasanya apa saja yang dievaluasi? Serta tips supaya anaknya enggak takut. Jadi pertama kali ke dokter gigi anak itu sebenarnya dari sejak gigi tumbuh. Satu gigi tumbuh ya, Stel? Iya. Atau selamat-selamatnya 6 bulan sejak gigi pertamanya tumbuh. Jadi ada, biasanya suka dibilang pas ulang tahun pertama. Karena kan asumsinya biasanya rata-rata 6 bulan tumbuh yang pertama kan. Jadi paling enggak tuh usia tahun gitu. Nah, tipsnya supaya enggak takut sih pastinya dikasih intro dulu ya. Dikasih tijakan dulu kalau mau ke dokter gigi. Sekarang kan banyak kayak bisa dikasih lihat buku. Kayak bisa dicek di Kejora juga loh. Kejora dikit-dokan ke dokter gigi kan. Bagus banget loh. Galen juga baca. Galen baca ya. Jadi biar ada bayangan dulu sih gitu. Dan hindari menakut-takuti anak sih. Jadi kayak jangan lakukan permen loh. Nanti dicabut loh sama dokter gigi gitu. Jangan seperti itu sih. Sebaiknya kita memberikan image yang positif terhadap semua tenaga kesehatan sih ya. Ya, ya. Sama dokter anak, sama dokter gigi juga. Seperti itu. Oke. Menarik banget nih. Jadi ditanya ini ya. Lo pertama kali ke dokter gigi ngapain ya? Mungkin banyak yang ngomong. Iya, apa yang dilakukan. Biasanya aku selalu bilang ada tiga sih. Adaptasi, edukasi, sama deteksi gini gitu. Jadi adaptasi itu memperkenalkan anak supaya dia terbiasa dengan lingkungan dokter gigi. Jadi semua itu kan menjadi stimulus yang mengagetkan anak gitu kadang. Jadi makanya diberikan tijakan dulu di rumah. Terus kalau dia datang sejak gini kan dia jadi lebih terbiasa kan. Nah, terus edukasi itu maksudnya adalah orang tua bisa bertanya. Jadi dok ini giginya kira-kira tumbuhnya gimana? Jadi orang tua bisa bertanya gitu ke dokter. Terus sikat giginya udah benar atau belum? Ada juga biasanya yang datang membawa masa gigi sama sikat giginya gitu. Terus nanya ke saya, sebenarnya belum dok gitu. Gak apa-apa kayak gitu. Jadi kan kita ngobrol di situ. Oke, oke. Apapun itu lubang. Kalau misalnya masih kecil banget, biasanya orang tua gak bisa ngeliat di rumah nih dengan kasat mata. Jadi hanya dokter giginya bisa melihatnya dengan pencahayaan dan alat-alat yang memadai gitu. Nah, jadi kalau misalnya masih kecil terus pengawan kan bisa langsung ditambal. Jadi lebih nyaman buat anaknya sebelum sakit. Oke, jelas sekali. Suara dokter kecil sekali. Dokter yang mana nih yang kecil? Oke, kemudian dokter Stella. Pertanyaan selanjutnya nih dari Medini75. Halo dokter, saya mau tanya. Anak saya usia 8 tahun kenapa gigi susunya copotnya lama? Nah, seharusnya kapan sih gigi susu itu mulai copot, berganti gigi tetap, dan selesai? Iya. Semoga suaranya lebih jelas ya. Iya. Oke. Jadi gigi susu itu mulai berganti usia 6 tahun. Tapi itu plus minus. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Itu pertama kali. Itu gigi depan bawah. Gigi seri yang depan bawah. Nah, gigi susu ini jadi nggak tiba-tiba kayak semuanya ganti langsung jadi gigi tetap. Jadi itu ada range-nya. Nanti dia selesainya semuanya jadi gigi tetap itu umur 12-13 tahun. Nah, jadi biasanya yang depan-depan dulu nih ganti. Terus nanti yang geraham-geraham itu usia 9, 10, 11 itu baru ganti. Nah, makanya kalau misalnya lubang dari usia 3 tahun, terus berharap kayak nanti juga ganti. itu gantinya tuh masih lama loh. Masih bisa 5 tahun lagi gitu. Nah, dalam 5 tahun itu kalau dibiarkan saja tidak dirawat, itu namanya kita membiarkan anak yang menderita sih. Karena dia sakit pasti gitu. Oh, oke-oke. Jelas sekali, Stel. Aduh, gue serah gue. Aku jadi keceplosan style-style nih biasa style-style. Tanda-tanda gigi mulai tumbuh apa ya dok? Karena gigi-dikit nih seringkali aku lihat pasiennya anak lah mau makan. Aduh, giginya tumbuh nih dok. Demam dikit. Aduh, kayaknya karena gigi tumbuh nih. Bagaimana sih ciri-ciri gigi tumbuh? Jadi, biasanya air liurnya jadi tambah banyak kan. Kayak ngeces-ngeces gitu. Terus, memang ini kadang rancu sih. Karena kan memang anak lagi fase oral juga ya. Semua dimasukkan ke dalam mulut gitu. Tapi yang jelas biasanya sih lebih kelihatan air liurnya tuh lebih banyak. Dan dia lebih gigit sesuatu. Kenapa? Karena ini kan gusi tadinya kosong. Terus tiba-tiba mau menyeruak lah si gigi gitu kan. Itu menjadi gatel gitu loh. Gatel dan mungkin kurang nyaman. Jadi, dia mencari pengalihan untuk menyalurkan rasa kurang nyaman itu dengan gigit-gigit. Nah, kita bisa kasih titer. Atau titernya tuh didinginkan dulu. Atau misalnya potongan buah atau biskuit yang sudah didinginkan dulu. Jadi, dingin itu membantu meredakan rasa nyerinya itu sih. Seperti itu. Atau kita pijat dengan tangan kita aja. Atau dengan kain yang agak dicelupin air dingin. Tapi, tidak perlu menggunakan gel-gel titik itu. Tidak perlu gitu. Oh, iya. Ini ada yang tanya nih. Penggunaan. Apa? Tute mouse itu. Gak perlu ya? Oh. Kalau tut mus itu jadi gini. Sebenarnya sih sebaiknya dicek dulu sama dokter giginya. Perlu atau tidak. Dia itu jadi gini. Tut mus itu yang jelas bukan untuk mengobati gigi lubang ya ibu-ibu ya. Itu tuh kalau misalnya lubangnya masih awal banget atau belum terjadi cerukan, lekukan lubang. Itu dia bisa membantu mengembalikan mineral giginya. Supaya jangan sampai terjadi lubang gitu. Tapi kalau misalnya udah lubang yang jeglok gitu, yang udah cepukan, ya itu harus ditambal gitu. Jadi, soalnya tuh banyak yang salah kaprah sih. Kadang mikirnya, oh lubang dikasih tut mus aja daripada ditambal. Enggak, gak kayak gitu gitu. Dan pencegahan itu yang utama tetap menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Jadi, ibaratnya tuh pasta giginya ini tuh sabun. Jadi, kita mandi pakai sabun kan. Terus si tut mus itu kayak body lotion gitu. Kan gak mungkin kita... Oh, oke. Karena banyak yang sikat gigi itu pakai tut mus gitu. Sebenarnya tuh bukan begitu sih kerjanya gitu. Dan sebenarnya kalau baik-baik saja giginya sih menurut saya sebenarnya gak perlu sih. Apalagi kan tut mus itu lumayan pricey ya. Tapi maksudnya makanya dicek dulu sama dokter giginya gitu. Dia sih manfaatnya emang banyak sekali gitu. Tapi tetap yang utama sih menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Iya. Ini penting sekali nih yang dokter Stella sampaikan bahwa sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride ya dokter Stella ya. Iya. Pasti yang ini ya. Banyak pertanyakan ya. Karena 5.000 orang, 5.000-6.000 pokoknya 60% menjawab bahwa sikat gigi bayi itu atau anak mengan tidak berfluoride gitu. Jadi, ini persepsi yang harus diluruskan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Oke, terkait sikat gigi nih dokter Stella. Umur berapa sih? Kapan anak harus mulai menyikat gigi? Jadi, anak mulai sikat gigi itu, kita tarik mundur dulu. Sebenarnya, pembersihan rongga mulut itu harus dimulai sejak gini, sejak lahir. Jadi, kita bersihkan dengan kasa atau kain lap gitu, terus dibersihkan gusi dan lidahnya. Kenapa? Karena sisa susu bisa menempel di lidah. Kalau misalnya semakin tebal, dia akan menjadi tempat jamur tumbuh. Terus kalau gusi itu kan ibaratnya itu rumah buat si gigi-gigi susunya tumbuh gitu. Jadi, pastikan dia bersih. Karena saya juga biasanya ada pasien yang, tadi kan kalau gigi mau tumbuh itu, gusinya kan, tiba-tiba kan giginya mau keluar dari gusi kan. Pasti itu jadi proses radang ya. Radangan. Namanya jadi kemerahan, gusinya jadi agak bengkak. Nah, kalau misalnya lebih kotor, jadi nggak pernah dibersihkan, itu biasanya radangnya lebih hebat gitu loh. Jadi, maksudnya lebih merah, gusinya jadi lebih bengkak, jadi lebih nggak nyaman buat si anaknya gitu. Dan membersihkan rongga mulut itu penting untuk menstimulasi juga ya. Datuk Nasti ya, menstimulasi persiapan mau makan gitu kan. Jadi, supaya terbiasa sih, intinya biasakan sejak dini dibersihkan. Nah, terus begitu ada gigi, bisa nih dibersihkan dengan tetap pakai kasar gitu kan, diusap-usap giginya, nanti kalau misalnya sudah lumayan banyak, kayak ada 4 gigi, 6 gigi, kita bisa pakai sikat gigi buat anak. Sikat giginya yang, pastikan kepalanya kecil, yang buat anaknya, jadi masuk sampai ke dalam, dan lidahnya juga tetap dibersihkan. Nah, terkait fluoride itu juga ada takarannya sih, Dr. Nasti, mungkin nanti biar jelas ya. Jadi, kalau fluoride itu sebenarnya aman, asalkan ada dosisnya gitu. Kenapa harus fluoride dulu? Kenapa sikat gigi harus berfluoride? Jadi, fluoride ini dia membantu menguatkan gigi. Jadi, ini nyambung juga sih, jadi proses. Jadi, kenapa sih bisa terjadi gigi berlubang, gigi berlubang, karies gigi, gripis, gigis itu sama semua ya. Itu aku mau samakan dulu nih persepsinya. Nah, itu sebenarnya semua sama. Itu adalah gigi berlubang. Ini kan karena bakteri. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita makan manis gitu kan, dia diolah sama si bakteri yang memang ada di mulut kita. Jadi, kan memang ada kan fora-fora normal dalam tubuh kita ini, di rongga mulut ada nih. Tapi, kalau kita makan manis atau kita nggak sikat gigi, ya artinya kita ngasih makanan buat sikuman itu gitu. Nah, terus dihasilkanlah asam sama sikuman. Nah, asam ini, dia pelan-pelan akan melarutkan mineral yang membentuk gigi nih. Jadi, digeru sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Kalau kita rajin sikat gigi, kita minum air putih setelah makan manis, itu mineralnya bisa balik lagi nanti. Kan kalau asam itu kan jadi pH-nya turun gitu kan, turun-turun. Nanti kalau minum air putih, dia jadi bisa normal lagi gitu. Tapi, kalau kita sikat giginya juga jarang, bolong-bolong gitu kan. Jadi, dia pH-nya turun, terus turun lagi. Nah, lama-lama kan tergerus, tergerus, tergerus. Nggak balik lagi nih si mineralnya, ibaratnya gitu. Jadilah lubang itu, cerukan itu. Karena dia proses tergerusnya ini lebih cepat daripada proses baliknya lagi gitu loh. Si mineralnya itu. Jadilah proses lubang. Nah, kalau si floret ini, dia memperkuat permukaan gigi, jadi dia lebih tahan terhadap asam itu tadi gitu. Jadi, dia lebih kuat lah giginya. Jadi, lebih tidak mudah berubang seperti itu sih. Oke. Nah, di sini banyak yang bertanya soalnya dokter Stella, tapi kan anak saya masih pada kecil. Mereka nggak bisa meludahkan atau mengeluarkan sisa odol tadi. Nah, kalau ditelahin bagaimana? Mungkin berhubungan dengan dosis juga. Iya. Nah, jadi tuh di bawah tiga tahun itu pakainya kecil banget, kayak sebiji beras dibilangnya. Kalau tiga sampai enam, itu sebiji kacang polong. Nah, kalau tiga tahun ke atas kan sebenarnya udah bisa keumur ya. Kita bicara yang tiga tahun ke bawah, ini kan yang pada deg-degan nih. Kalau misalnya sebiji beras dan pakainya dua kali sehari, itu tuh nggak apa-apa sebenarnya tertelan. Nah, ini juga agak mispersepsi dengan pasta gigi-pasta gigi yang mengiklankan boleh aman ditelan gitu ya. Jadi, sebenarnya gini, kita perlu tahu dulu bahwa ya pasta gigi itu bukan makanan. Jadi, memang dia tidak ada pasta gigi yang aman tertelan, yang memang tidak boleh ditelan gitu. Jadi, kita ajarkan ke anak kita bahwa ya ini memang nggak boleh ditelan. Tapi, kalau tidak sengaja tertelan, itu masih aman dalam dosis segitu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ada lagi sih kalau mau teorinya gitu ya, ada hitungannya yang dosis fluoridnya ini yang toksik itu adalah 5 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, intinya ibaratnya misalnya berat anaknya 10 kilo gitu. 50 miligram itu tuh kayak satu cuk gitu loh, kan nggak mungkin kan. Nah, makanya jangan jauhkanlah si pasta gigi itu dari jangkauan anak. Jadi, simpannya di tempat yang aman. Jangan sampai dia tiba-tiba ngambil terus nge-gadoin gitu kan. Karena suka rasanya bisa jadi kan. Karena agak tricky sih nyari pasta gigi ini harus yang anaknya rasanya suka. Tapi karena suka kadang jadi digadoin gitu. Nah, bisa juga dengan habis kita sikatin giginya, diusap dengan kasar. Jadi, sedih yang dimulut baru anaknya minum gitu. Itu bisa juga. Dan tetap ajarkan berkumur gitu kan. Jadi, pertama kan ajarinnya melepih dulu. Melepih terus nanti baru pelan-pelan diajarin untuk kumur gitu. Supaya dia tahu kalau itu memang bukan buat ditelan gitu. Sama ini, kadang-kadang anak suka mau sikat gigi dulu. Kadang-kadang anak mau sikat gigi sendiri. Nggak apa-apa, biarin aja biar dia belajar dulu. Tapi habis itu orang tua sikatin lagi. Tapi dengan cara yang fun gitu. Kayaknya ini deh, mama pengen ngeliat nih ada kuman nggak ya di pojokan situ yang tersisa. Jadi, cuma mama liat lagi gitu. Jadi, habis itu disikatin. Nah, sebaiknya sih mungkin salah satu aja gitu. Jadi, pas dia sikat sendiri, tidak usah pakai pasta gigi. Nah, pas si ibunya nikatin, baru pakai pasta gigi berflorai gitu. Oh, oke-oke. Ya, sekali yang mengajarkan. Kalau misalnya, itu kalau bisa tuh gantian gitu. Jadi, anaknya juga, habis ini kamu udah yang sikatin gigi mama. Jadi, dia tuh juga ngerasa kayak, jadi bergantian gitu. Bukan cuma kayak dia doang yang dianggap nggak bisa. Jadi, kita nyikatin dia doang gitu. Tapi, dia juga punya peran gitu. Kayak gantiannya nyikatin atau sikat gigi bersama gitu. Oke, oke. Oke, jelas banget nih tipsnya. Bagus banget. Jadi, biarkan anak latihan sikat gigi duluan. Tapi, yang pas dia sikat gigi, nggak usah pakai odolnya ya, Stella. Nah, ini ada pertanyaan yang mengarif juga, Stella. Dr. Stella. Bukankah fluoride itu jika giginya sudah tumbuh ya? Mungkin ini tadi kayaknya ada mispersepsi. Nah, kapan sih mulai digunakan pasta gigi saat sikat gigi Anda? Oh, iya. Iya, sejak giginya tumbuh sih. Maksudnya, sejak pertama kali giginya udah tumbuh utuh. Nah, saat itulah kita menggunakan fluoride, seperti itu sih. Mungkin kalau yang belum, kita pakai kasa atau pakai silikon itu kan boleh ya, Dr. Stella ya? Iya, iya. Jadi, itu nggak usah pakai pasta gigi, kan, ya, kalau gitu ya? Iya, nggak usah. Oke. Oh, iya. Karena itu penting, karena fluoride itu bisa mencegah gigi berlubang hanya jika dia berkontak dengan gigi, gitu loh. Jadi, makanya gue ibu nggak usah mikirin kayak, perlu nggak ya minum suplementasi fluoride, gitu? Enggak, yang penting itu sikat gigi pakai pasta gigi berfluoride, gitu sih. Iya, iya, iya. Oke, jelas sekali. Nah, terus ada pertanyaan yang ngarit tadi dari audiens, dong. Anak saya rajin sekali sikat gigi. Nah, tapi kok giginya berkarias, apakah meminum botol sampai usia tiga tahun menyebabkan karias? Nah, mungkin Dr. Stella bisa jelaskan di sini, sebenarnya tadi karias itu apa kan? Udah ya, dok, ya, karias itu kan gigi berlubang, gigi keropos, itu sama semuanya karias, ya, dok, ya. Mungkin apa saja sih penyebab karias pada gigi? Iya, jadi, saya ingin menjelaskan dengan simpel aja, buat kalau di anak-anak yang paling sering itu, nah, jadi gini, ibu-ibu perlu memahami dulu bahwa penyebab karias gigi itu banyak. Jadi, saling beririsan gitu, kalau nggak bisa kayak, oh, kan udah rajin sikat gigi nih, pasti nggak lubang. Nah, nggak seperti itu. Jadi, yang paling sering itu, dia nggak rajin sikat gigi. Atau, rajin sih sikat gigi, tapi cara dan waktunya salah. Nah, jadi pastikanlah semua permukaan gigi kena, terus pagi setelah sarapan sikat gigi, dan malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur itu wajib hukumnya gitu loh. Jadi, habis sikat gigi cuma minum air putih, jangan makan minum yang lain lagi, langsung tidur. Jangan minum susu lagi ya? Iya, jangan minum susu lagi. Nah, terus yang paling sering yaitu, minum susu botol hingga tertidur, sama yang terakhir itu, ngemut makanan. Itu juga paling sering. Nah, jadi intinya kalau kita ngemut makanan itu kan, giginya terendam sama makanan itu lama, kan? Nah, jadi semakin asam. Asam, rongga mulut kita semakin asam. Nah, sama kalau si susu botol itu juga. Jadi kan sisa susunya itu menggenang di, terutama gigi depan atas nih. Kalau karena susu botol, biasanya gigi depan atas yang kena. Jadi, dia menggenang di situ. Nah, jadi terjadilah sih karyas, ada sebutannya sih karyas botol susu gitu. Jadi, karena semaleman sisa susunya menggenang kan? Sebenarnya sih kalau mau, sebisa mungkin, misalnya anaknya memang harus minum susu dulu, baru bisa tidur, habis itu tetap dilap pakai waslap aja paling enggak. Atau sekarang kan udah banyak tuh yang, apa sih, yang kayak tisu basa instan-instan gitu kan, yang buat rongga mulut, yaudah dilap aja gitu. Biasanya sih nanti, tapi takut bangun dok gitu kan. Ya. Coba deh dicoba dulu, kalau misalnya bener-bener nggak bisa, dan takut anaknya bangun, begitu bangun pagi langsung disikatin gitu. Tapi sebisa mungkin dari umur setahun sih, udah nggak minum susu botol malam lagi sih. Oke. Di atas tahun ya rekomendasinya ya? Iya. Oke. Ini agak yang menarik juga dokter Stella yang bertanya. Nah, tadi kalau masih menyusui, bagaimana dong? Kan seringkali tidur masih menyusui, terus di tengah malam tidur menyusui, itu bagaimana dong? Jadi, sama sih sebenarnya, ya kalau masih menyusui kan, sebenarnya gini, perlu dipahami dulu, kalau direct breastfeeding sama botol itu kan, agak beda kerjanya ya. Kalau misalnya direct breastfeeding, dengan macam ototnya, lebih usaha kan, buat nyedot si susunya gitu. Sedangkan kalau botol itu kan, kadang mau yang seperti apapun, pasti tetap dia flow-nya lebih, lebih cepat ngalir gitu kan, daripada kalau direct breastfeeding. Jadi, kalau botol itu lebih, lebih menggenang gitu sisa susunya. Tapi, kalau misalnya menyusui, dan dia sudah makan padat, itu memang bisa menjadi resiko juga buat gigi berlubang nih, karena kan udah banyak karbohidrat yang masuk kan. Nah, tetap sih saya mengatakan, sebisa mungkin, dibersihkan setelah, setelah menyusui gitu kan. Ya misalnya, yang setelah menyusui jam 9 deh, habis itu dilap. Nanti kalau misalnya jam 1, jam 3 kebangun, yaudah nggak apa-apa. Nanti kan pagi nyusikat gigi. Pagi nyusikat gigi lagi. Iya, betul. Tuju. Oke, oke. Jelas sekali dokter Stella. Terima kasih. Nah, kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perawatan untuk gigi yang sudah terlanjur karyas atau kropos? Jadi, kalau misalnya sudah berlubang, harus ditambal. Nah, mau lubang sekecil apapun sih. Nah, tapi biasanya, lubang yang dirasakan sakit, itu kalau sudah lebih dalam. Karena kan gigi itu ada tiga lapis kan. Kalau di googling, nanti, coba deh, buku googling. Ada emil, dentin, pulpa, gitu. Nah, emilnya anak-anak ini, emil gigi susu, itu lebih tipis daripadanya gigi tetap. Jadi, dia lebih, kalau misalnya lubang, itu lebih cepat mencapai lapisan yang berikutnya. Nah, kalau sudah mencapai lapisan yang kedua, itu agak ngilu-ngilu kalau makan. Kalau mencapai lapisan yang terakhir, pulpa, itu ada sarap dan pembuluh darah. Jadi, kalau sudah sampai situ, itu sakitnya yang cenut-cenut, nggak bisa tidur, nangis-nangis, gitu kan. Terus, kalau sudah berlanjut lagi, dia bisa bengkak. Biasanya, businya bengkak, habis itu pipinya bengkak, terus bisa demam, kan? Karena itu kan terjadi proses inflamasi, gitu. jadi, makanya pentingnya kontrol ke dokter gigi, dan periksakan sejak dini, itu balik lagi ke situ, gitu. Jadi, periksakan sejak dini, terus kontrol per, tergantung sih, kalau aku biasanya, kalau misalnya, 6 bulan, ya. Tapi kalau resiko karyasnya tinggi, biasanya saya sarankan 3 bulan, 4 bulan, gitu. Nah, kalau sudah lubang kan, intinya ditambal. Jadi, dibersihkan, memang dibersihkannya, biasanya sih menggunakan bur, ya, harus menggunakan bur. Ada juga yang, kalau masih awal-awal, mungkin dikerok-kerok aja bisa, gitu. Tapi biasanya sih, menggunakan bur, terus ditambalkan, supaya dia rata lagi. Intinya kan tadinya ada cerukan, terus kita mau meratakannya lagi, gitu. Nah, kalau sudah sampai ke lapisan saraf, ya kita bilangnya perawatan saraf, gitu, perawatan saraf. Oh, oke. Goalnya sih tetap ditambal, cuma memang melalui proses perawatan saraf atau perawatan akar dulu. Cuma kadang, orang tua, ah, anaknya kecil, udah dirawat saraf, ya, gitu. Padahal sudah, dia sama sih, ditambal, gitu. Dan, ini aku sedikit share pengalaman dari praktik aku sih, ya. Umur setahun, satu setengah tahun dirawat saraf, itu udah sering, aku nangannya kayak gitu. Jadi, jadi, bener-bener, please, dijaga sejak dini, gitu. Karena memang, banyak banget case-nya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, penting sekali ya tadi, menjikat gigi dari dini, membiasakan dari gosok gusi, membersihkan rongga mulut, kemudian setelah sembuh gigi, sikat pakai pasta gigi berflorite, kemudian setelah sikat gigi, juga nggak makan yang manis-manis. Nggak makan lagi ya, hanya minum air. Itu penting banget. Sama, batasi konsumsi manis sih, jadi maksudnya, udah rajin sikat gigi, nggak ngemut, nggak apa-apa, tapi misalnya makan permennya, sehari banyak banget, gitu juga. Ya, sama aja, gitu. Jadi, memang kita mesti membatasi juga. Sama, satu lagi, hari Dr. Nesi, mumpung ingat, ada tips juga nih, ini dari pasienku malah. Coba deh, mungkin bisa beli beberapa pasta gigi, sama sikat gigi. Jadi, hari ini mau pakai pasta yang mana? Jadi, misalnya pas sikat gigi merah, sama rasa strawberry, apa-apa, jadi biar anaknya memilih, jadi dia juga seru sendiri, gitu kan. Terus bisa juga role-tube dulu, misalnya, pura-pura sikatnya gigi boneka dulu, nanti baru sikat gigi, gitu-gitu sih. Iya, iya, iya. Setiap hari ini tuh, kalau anaknya udah mulai nggak mau, ya kita cari ide lagi, cari ide lagi, Benar itu penting banget sih, bahwa kita harus kreatif, bahkan role-play. Aku biasanya suka, jadi main pergi ke dokter gigi, gara-gara baca bukunya, ke juara Indonesia, bukunya Stella itu. Terus kita jadi role-play, gitu, jadi main ke dokter gigi, dia jadi mau digosok. Terus pas ke dokter gigi juga, cumpul buka mulutnya, dengan magicnya langsung, gitu, jadi bukunya membantu banget sih, jadi kalau yang mau beli bukunya, bisa di ke juara Indonesia. Nah, dokter Stella, ini ada pertanyaan menarik nih, dari Astaria. Dok, kalau tooth and gum wipes, itu efektif nggak sih, untuk membersihkan gigi? Iya, tadi yang saya bilang sih, bisa juga kok, jadi dia sebenarnya lebih... Tapi apa menggantikan? Menggantikan sikat gigi? Nggak, nggak menggantikan ya, tetap sikat gigi dulu. Itu, makanya tadi kalau misalnya belum ada gigi, itu bisa kan dipakai, yang buat busi, lidah gitu. Nah, pas udah ada gigi, ya kalau giginya baru, yang depan-depan, satu, dua, itu bisa pakai itu, atau kasa, gitu kan. Tapi saat sudah giginya mulai rame, ini udah 4 gigi ke atas sih, biasanya saya menyarankan pakai sikat gigi. Dan tooth and gum wipes itu cuma buat darurat aja, itu misalnya malam-malam abis nyusuin, udah biar cepat deh, gitu. Tapi tetap, sikat giginya dengan, sikat gigi beneran itu harus 2 kali sehari, gitu. Oh, oke, oke, jadi tidak menggantikan ya dok, tapi emang bisa digunakan. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan dari, aku nih terakhir dok, Tela, tapi mungkin aku abis ini nanya agak banyak pertanyaan, beberapa dari audiens, nggak apa-apa ya dok, ada waktu. Boleh, oke. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku, bagaimana sih, mungkin dokter tadi kan udah sebut beberapa, tapi bisa dijelaskan lagi nggak, tips untuk anak supaya mudah sikat gigi. Karena ternyata dari polingku tuh, 70% anak susah sikat giginya. jadi sebenarnya pertama sih, coba, kalau aku ya, ada, aku pertama sih gini, introspeksi diri dulu, apakah kita sendiri juga sudah merawat gigi kita dengan baik deh, sebagai orang tua, gitu. Jadi jangan, kita cuma kayak, ayo sikat gigi, sikat gigi, tapi kita sendiri nggak sikat gigi, gitu kan. Jadi, pertama itu, dan anak itu kan peniru ulung kan, jadi contohkan dulu ke anak kita, gitu, sikat gigi, gitu. Sikat giginya jangan cepat-cepat ya, ibu-ibu. Sebenarnya sikat gigi itu minimal, terutama kalau dewasa sih, minimal tuh 2 menit. Nah, Kejora bikin lagu loh, ada di Spotify, di dolar, sikat gigi. 2 menit lagunya. Iya, jadi, coba ajak se-fun mungkin, terus itu kan tadi, misalnya di depan kaca bareng, abis itu gantian, yuk, galen yang nyikatin bunda, gitu ya. Terus bunda yang nyikatin galen, gitu. Terus, itu, tadi sediakan berbagai macam, jadi dia bisa memilih, gitu kan. Terus roleplay, terus, kasih lihat video, gitu, buku, kan boleh ya, screen time buat yang mengedukasi. Tapi, kalau misalnya benar-benar nggak bisa, nih, makanya kan sebenarnya, sebenarnya sih dibiasakan sejak sedih mungkin, gitu ya. Tapi memang ada fasenya memang, nanti pasti dia menolak, gitu kan. Apalagi usia, usia berapa tuh, mesin? 2 tahun. Fase otonom, kan maunya, maunya seri, ya nggak apa-apa, tapi itu makanya diajak, negosiasi, cerita, gitu. Jadi kayak, oh takutnya dokumen yang sembunyi, nih nanti kita cek lagi coba, gitu. Nah, tapi kalau misalnya benar-benar nggak mau, kalau menurutku sih, jangan lengah ya, memang harus setengah dipaksa sih. Jadi memang, yaudah dipangku, dipangku aja, terus, yaudah sikat aja sebentar, abis itu baru main lagi, gitu. Jadi maksudku, kalau misalnya sekali, dua kali ketiduran, gitu, yaudah ya. Tapi kalau misalnya, kan banyak juga yang cerita kayak, lagi liburan gitu, soalnya kemarin, ada gitu pasienku ya, soalnya kemarin liburan, sebulan, terus lengah, gitu loh kayak, liburan lah, cape lah, pulang-pulang tuh, udah ada yang lubang, gitu kan, kayak lubang-lubang kecil, gitu kan sayang banget kan. Sama, kalau misalnya memang lagi menolak banget sih, saranku, tetap diusahakan, gitu, di pangku, terus misalnya, ada yang bantu baikkan tangannya, ada yang fixasi kepalanya, jadi gak goyang-goyang, terus disikatin, gitu. Karena bener deh, setengah, agak memaksa menyikat gigi itu, masih lebih baik daripada nanti, memaksa, untuk ditambah. Karena biasanya yang sudah, di ruang praktik nanti kayak, aduh dok, nyesel banget ya, tau gitu, mendingan kemarin dipaksa aja, sikat giginya daripada, dipaksa nih, didudukin di kursi, buat hibur, ditambah, gitu. Biasanya sih, nanti pada menyesal. Aku pun tidak tega, sebagai dokternya sebenarnya. Iya. Mungkin kalau aku share, jadi orang tua pun juga gitu sih, aku dari bayi, nyikatin galen, tapi ketika memang 2 tahun, ada masanya emang, negosiasi apapun, ditawarin apapun, enggak. Enggak mau, disuruh pilih 2, enggak mau, enggak mau. Oke, setelah lama, oke, mohon maaf ya galen ya, tapi ini untuk kebaikan galen, bunda pegangin dulu ya, jadi ya, agak dipaksa emang, kalau gue agak marah-marah, tapi kita udah sounding, kasih tau, maaf ya ini untuk kebaikan kamu, karena kamu enggak mau negosiasi, ya kita harus sikat gigi, tetap harus sikat gigi gitu, itu ya emang. Ya bener sih, kata saya. Bagus, jadi emang. Jadi, jadi jangan kayak marah-marah juga, jangan, yaudah ini dipaksa aja, tapi ya bilang ya, buat kebaikan kamu, maaf, maaf, harus memaksa gitu ya. Iya, setelah selesai, apresiasi always, sudah selesai sikat giginya, terima kasih, jadi kita happy lagi, maksudnya kita dalam state yang enggak marah gitu, happy, tapi ya emang, harus sikat gigi gitu sih, mungkin membantu. Oke, ini ada pertanyaan nih, dok tadi ada juga yang bertanya, dok gimana ya kalau anak saya giginya, dari awal tumbuh tuh enggak rapi, apa bisa dicegah, atau diperbaiki, kalau enggak rapi dari awal? Ini gigi susunya atau gigi tetapnya? Gigi susu, gigi susu. Kalau gigi susu tuh sebenarnya, ini kan saya enggak tahu ya, yang nanya ini anaknya umur berapa, sebenarnya itu kadang agak terlalu cepat untuk bilang, enggak rapi gitu. Pertama gini, pertama memang kadang ada juga yang tumbuhnya tuh agak miring, eh tapi nanti seiring jalan, dia bisa lurus sendiri, dia bisa align sendiri ke lengkungnya gitu, dan perlu diketahui bahwa gigi susu itu memang jarang-jarang gitu loh, jadi memang ada jaraknya, bukan seperti gigi tetap yang lebih rapat gitu. Kenapa? Karena memang gigi susu itu kan lebih kecil dari gigi tetap kan, terutama yang gigi depannya, jadi memang dia mempersiapkan ruangan buat gigi tetapnya tuh nanti tumbuh gitu loh, jadi memang agak jarang-jarang gitu tuh wajar banget, memang-memang seperti itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya gigi tetapnya nanti tumbuh terus agak berantakan, nah itu ada berbagai faktor sih bisa, karena faktor keturunan juga, faktor genetik gitu, atau misalnya, misalnya nih dia rahangnya, rahangnya nih rumamanya nih kecil, tapi giginya seperti ayahnya besar-besar gitu, kan bisa juga seperti itu. Nah, tapi gini, kalau misalnya gigi tadi, gigi berlubang, terus udah bener-bener nih nggak bisa ditambang, tidak bisa dirawat saraf lagi, biasanya kalau misalnya udah parah banget rusaknya, memang harus dicabut. Nah, pencabutan gigi terlalu dini, jadi gantinya masih nanti sebenarnya, tapi karena udah rusak banget nih harus dicabut. Itu nanti harus menggunakan alat untuk menjaga ruang, karena kalau ada gigi yang dicabut, gigi sebelahnya biasanya nanti bergeser, menutup ruang itu. Nah, kalau misalnya pakai ada alatnya, kan dia menjaga supaya nggak pada geser kan. Kenapa sih? Soalnya kalau geser, ya nanti menutup ruang buat gigi penggantinya itu tumbuh. Jadilah masalah baru yang gigi berjejal itu tadi lah. Makanya, daripada pusing kan nanti, terus kadang juga orang tua soalnya, aduh nanti mesti pakai alat gitu kan. Ya sebenarnya, memang alatnya didesain buat anak-anak sih gitu. Cuma, daripada pusing ke arah sana, mendingan cegahlah sedini mungkin dengan, ini simpel itu tadi sih, menikah gigi, mencegah makan manis gitu. Oke, oke. Ini menarik banget sih, aku baru tahu bahwa ada alat temahan ya, supaya giginya nggak merapat lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin dua pertanyaannya lagi ya, dokter Stella ya. Dari Muti Farhana. Dok, kalau bersihkan lidah untuk bayi sebulan ke atas itu, gimana dok caranya? Boleh nggak pakai tisu basah, yang khusus gimul, dan gimana tipsnya supaya nggak muntah? Tadi ada yang tanya juga. Oh, oke. Ya, jadi memang sebenarnya kan sebaiknya dibiasakan dari awal, tapi memang kalau misalnya, apa sih, reflex muntahnya agak, ini agak sensitif gitu, anaknya mungkin bisa dicoba di ujung-ujung lidahnya dulu, nanti pelan-pelan baru lebih mundur lagi, lebih mundur lagi. Boleh aja pakai si tisu basah yang khusus rongga mulut tadi itu, atau biasanya pakai sikat giginya juga bisa, langsung pakai sikat giginya. Ya. gitu sih. Oke, oke. Oke, nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Dekala Amanda. Nah, apakah ada reflex tertentu yang harus diawasi pada saat fase pertumbuhan gigi, dok? Mungkin tadi kita udah bahas ya, gigi paling, kalau 18 bulan belum tumbuh ke dokternya. Ada nggak sih reflex lain yang harus diwaspadai? Tidak ada sih ya. Memang, kalau gigi susu, memang intinya itu sih, sebenarnya gini, intinya ibu-ibu tenang saja, biasanya sih memang akan tumbuh. Cuma memang beda-beda nih. Jadi, dan seunik itu loh, Ivan ponakanku yang kembar aja beda. Jadi kakak-adik kembar, itu tuh beda usia tumbuhnya. Dan ada yang tumbuhnya nanti satu-satu, ada yang dua, terus satu, gitu loh. Jadi beda-beda. Nah, biasanya sih pasti tumbuh, yang memang, ada nih beberapa kelainan dengan sindroma tertentu, itu yang, ada yang giginya nggak tumbuh, gitu. Cuma pada umumnya sih pasti tumbuh, gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, aku sih biasanya lebih khawatirkan gini sih, Dr. Mesti, jadi, kadang tuh ibu-ibu menganggap kayak, aduh, kok dia belum tumbuh nih, gitu kan, temennya udah tumbuh. Jadi kayak milestone tuh kan, kadang suka bikin deg-degan gitu ya. Tapi nanti setelah tumbuh, kurang dirawat, gitu. Jadi aku sangat menyayangkan. Itu sih, ini yang penting. Jadi tuh, jangan cuma sekedar menunggu, aduh, tumbuh nggak ya, tumbuh nggak ya. Tapi setelah itu mau apa, gitu. Setelah itu ya harus dirawat, seperti itu. Oke. Oke, oke. Jelas penting banget. Jangan lupa ya, ayah ibu dirawat gigi anaknya, walaupun kadang emang agak effort sih. Aku juga merasakan memang effort setiap malam. Oke. Ini pertanyaan. Aku juga merasakan sih, orang tua kayak, ya ampun, ini ya harus memperhatikan ini, itu gitu kan. Tapi ya memang, memang kita kan jadi orang tua, memang ya harus, ya memang harus belajar, gitu kan, dan memang capek. Tapi ya demi kebaikan yang lebih baik di masa depannya sih, gitu. Ya, dan hanya sementara. Iya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dok. Dok, apakah bottle fat baby bisa membuat jaw development dan pertumbuhan giginya jelek pada newborn atau anak-anak epping yang harus pakai dot? Epping itu apa ya, epping? Exclusive pumping. Ya Allah, oke. Jadi, penggunaan dot dalam jangka panjang, dia memang bisa mengubah struktur si rahang, terutama rahang atas ya. Jadi kan, harusnya tuh melengkung U, gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai susu botol, eh pakai botol susu, pakai epping, itu kan dia akan memberikan tekanan kan. Jadi dia yang tadinya U, dia akan melancip menjadi V, gitu loh. Jadi dia semakin lancip, nah itu membuat maju, jadi profilnya maju dan giginya jadi lebih berdesakan. Karena kan lebih sempit dong, dia lebih. Nah, jadinya sebaiknya sih tidak dalam jangka panjang. Kalau bisa setelah 2 tahun, itu udah nggak pakai sih susu botol lagi. 18 bulan udah nggak usut, nggak boleh. Kalau dari Ganteng. Oh iya, itu kan HP ya. Iya, 18 bulan udah lepas. Sama sih loh, Dr. Nasti, ngemut itu juga loh. Jadi kan, kalau kita mengunyah, itu kan salah satu stimulasi perkembangan rahang gitu. Jadi, kalau ngemut kan dia jadi diem aja, gitu kan. Jadinya ya, rahangnya otomatis kurang berkembang. Rahang yang kurang berkembang itu nanti juga bisa menyebabkan gigi tetapnya berjejal-jejal. Karena nggak muat nih si tanahnya sama rumahnya, gitu loh. Jadi, giginya sebenarnya normal, tapi rahangnya kurang besar, gitu. Bisa juga. Seperti itu, karena kurang stimulasi. Dan pernah juga mendapatkan pasien yang ngemut, terus jadinya lubang, dan bicaranya juga kurang, juga terganggu ya, fonetiknya gitu. Karena kan sebenarnya berkaitan satu sama lain, gitu. Jadi, banyak sekali implikasi dari gigi berlubang itu, ayah dan ibu ya. Iya, dan ini menarik banget sih informasinya, aplikatif banget. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak mulai abis IG Life ini sudah menyikatkan anaknya dengan pasta gigi tersebaran, padahal yang giginya sudah tumbuh, dan bagi yang belum tumbuh, sudah mulai menyikat dengan kasa atau silikon. Oke. Ini diserupkan ke ini, maaf maaf, kasa diserupkan ke air matang hangat, dan diperas aja, jadi misalnya kayak lembab-lembab sedikit gitu loh, jangan kering juga. Cuma tenang aja, itu kan diperaskan, jadi nggak mungkin kayak langsung ketelen air putih banyak gitu, enggak. Jadi kan, yang penting lembab saja. Begitu. Iya, setuju. Air hangat matang ya, Dov. Setelah. Iya. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak nih atas antusiasmenya. Dan memang Dr. Stella jelas banget. Nah, ini dari Dita Indriani. Dok, wajar nggak ya anakku tumbuh gigi lapan berbarengan, katanya. Apakah itu memang berpengaruh dengan GTM yang sangat lama, hampir dua bulan? Apakah bisa kita menyalahkan GTM dua bulannya itu karena tumbuh gigi, dok? Bisa aja sih, karena memang tapi kalau dua bulan lama juga ya. Jadi gini, makanya tadi saya bilang memang tumbuh gigi itu berbeda-beda ya. Kalau ini nih bukan berdasarkan evidence-based ya. Ini pengamatan dari sekian pasien itu biasanya nih kalau yang tumbuhnya cukup cukup cepat. Jadi kayak enam bulan gitu ya. Itu tuh biasanya tumbuhnya satu atau dua gitu kan. Tapi kalau yang tumbuhnya di atas setahun baru tumbuh pertama, itu memang biasanya bisa rombongan gitu loh. Sekali tumbuh bisa tiga, bisa empat biasanya. Itu sih kalau dari pengamatan sehari-hari aja. Nah kalau delapan sih saya belum pernah ketemu ya yang delapan. Tapi memang tapi memang ada aja sih gitu ya. Pasti yang apa, ya seperti itu. Nah kalau misalnya banyak, memang semakin banyak kan semakin nggak nyaman ya buat si anak. Jadi memang proses makannya biasanya memang agak terganggu sih. Jadi jadi males makan, ya kan jadi terus jadi rewel gitu. Karena terjadi proses inflamasi digusinya itu kan. Proses pembengkakan. Kadang makanya ada juga yang suhu tubuhnya naik. Tapi nggak sampai 38 sih, style biasanya. Iya. Nggak sampai 38 jadi. Betul. Jadi cuma naik sedikit aja. Sedikit gitu. Cuma oh iya, tapi biasanya sih mes kalau yang rombongan banget banyak gitu bisa sih. Tapi hanya beberapa hari aja. Tapi hanya beberapa hari. Nggak yang ber... Pokoknya kalau berkepanjangan harus langsung ke doter anak ya. dokter Mesti ya. Iya, iya. Atau dokter gigi anak sekalian dicek juga. Iya, iya. Tapi kalau misalnya tadi dokter Stella misalnya tumbuh gigi. Berapa lama sih kalau pengamatan dokter Stella anaknya itu nggak mau makan? Kalau dia aku paling seminggu sih. Nggak sampai 2 bulan. Iya, biasanya sih nggak sampai 2 bulan sih. Dan perlu diketahui bahwa proses tumbuh gigi juga beda-beda. Maksudnya ada yang seminggu, 2 minggu terus nanti dia muncul. Ada juga yang udah kelihatan nih kayak putih-putih tapi baru keluarnya sebulan lagi. Ada juga sih yang seperti itu. Dan bukan ini orang tuanya harus kreatif ya dokter Stella yang memberikan makanan yang disesuaikan. Mungkin kalau tumbuh gigi yang nyaman untuk si anaknya mungkin MPAC yang lengkap nutrisinya tapi harus di dingin tapi juga harus enak. Itu membantu juga ya dok ya. Iya, betul-betul. Jadi yang penting nyaman dulu deh si anaknya gitu kan. Sama kalau udah nggak makan ya kasih titer lagi gitu kan. Diberikan potongan buah yang dingin misalnya atau titernya didinginkan tadi itu. Seperti itu. Oke, jelas menarik sekali nih ilmu-ilmu dari dokter Stella. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Sudah diundang. Mungkin ada pesan terakhir dari dokter Stella untuk para audiens di sini? Oke, jadi kalau saya cuma ingin berpesan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Karena saya kadang kasihan gitu kalau misalnya sudah terjadi gigi berlubang biasanya orang tua nanti juga akan terkuras waktu, tenaga dan juga biayanya. Karena karena harus karena gini kadang perawatan saraf itu nggak cuma sekali loh harus bolak-balik dokter gigi gitu kan. Terus anaknya sebenarnya juga kasihan gitu. jadi habis tenaga, waktu gitu. Dan ya biasanya sih terakhirnya jadi apa ya jadi pada tersadarkan juga sih tapi kan alangkah baiknya dengan kita mengedukasi ya dokter mestinya jadi sudah pada tahu dari sekarang. Jadi jangan sampai terjadi terus baru baru tersadarkan gitu. Iya betul sekali terima kasih banyak dokter Stella atas waktunya terima kasih para audiens untuk lebih tahu lebih banyak lagi tentang kesehatan gigi anak bisa follow Little Tooth Fairy dan Kejuara Indonesia jangan lupa beli juga bukunya untuk sikat gigi juga ada ya dokter Stella sikat gigi dokter gigi anak ada juga tentang kesehat mandi ada banyak sih karena intinya kita mengedukasi anak tentang kesehatan dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Iya keren sekali bisa dilihat lebih lanjut di Kejuara Indonesia dan jangan lupa tonton video-video tentang anak lainnya di Youtube tentang anak jangan lupa subscribe juga dan follow tentang anak official terima kasih banyak dokter Stella terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Aibun dan para audiens yang sudah mendengarkan dan ikut serta aktif bertanya banyak banget pertanyaannya seru sekali terima kasih dan sampai jumpa bye-bye bye-bye sampai jumpa